ini gear ya bang ya, gear belakang ada motornya si Akang MV ya oke guys, selamat pagi siang, sore, back again, it's your boy FDT Love Videos, kuih hari ini, openingnya langsung dimotor guys karena, bisa dibilang ya, hari Sabtu gua sekarang sudah berada di daerah Jakbar ya daerah Jakbar, Jakarta Barat, khususnya Grogol sana lagi, dan hari ini gua pengen ke salah satu bengkel, variasi modifikasi yang sudah tidak asing lagi lah namanya, anjay ya nih yaitu Extreme Photoshop jadi awalnya gua tuh dulu, udah sempet shooting di sana ya di Black Experience di program gua adalah nah aduh, aduh, kasih 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 oh, lawan arah anjrit gila gila, truknya gede banget cuy transformer cuy nah nah jadi, balik lagi tadi ke konten ke konten gua jadi, sebenernya hari ini gua pengen samperin si Daniel karena dia lagi di Extreme juga game Aproduk series ya guys, si Daniel dia lagi pengen pasang gear katanya di ZX6R nya 2024, nanti sekalian kita spill lah kira-kira kalian lebih condong mana nih Jasmine atau ZX6R 2024 guys wah karena konten gua kemarin di Reels lumayan rame juga terus kayak short juga lumayan rame gua masih kayak mikir lah sebenernya ternyata inovasi Kawasaki itu gak terlalu banyak dan gak terlalu jor-joran tapi emang sedikit dipernis sedikit dan keliatan tampil beda gitu loh karena dari tangki 2024 tuh ternyata sama loh kayak gua 2012 guys nanti kita lihat deh detailnya nih kita belok kemana nih oh kiri kita kiri-kiri oke kita kiri guys wadaw ini untuk pertama kalinya lagi nih gua bawa Jasmine agak jauh lagi nih guys biasanya cuma sensi-sensi doang ya kan antasari Jakarta Selatan sekarang bener-bener memanjakan diri lagi cu ini kita kiri sini bener hah seriusan lu bos aduh suhu 105 guys gua juga gak tau nih dimana nih oish akhirnya guys kita sampai di Extreme Motor Shop bersama dengan bersama dengan oish siap eiko kita sudah sampai di Extreme Sabtu hari ini dan kurang lebih seperti ini guys situasinya rame banget hari ini ada apa nih ya banyak nih ada X-Max Ninja ada Daniel juga ada Co-Wheely nah kita lihat nih nanti kita bakal ngapain di Extreme beberapa motor juga lagi ada dikerjain termasuk motornya Daniel oke guys nanti kita langsung aja check it out oke guys sekarang kita sudah ada di Extreme dan Jasmine sekarang lagi di modif tipis-tipis menggunakan local product dari WR3 salah satunya kita pakai ini gear ya bang ya gear belakang warna silver ukuran 43 ya ini berapa 43 ya dan nanti kita juga bakal kasih touching tipis-tipis dari ini kabung apa namanya ada minyak rem terus kemudian nanti pro guard nanti kita pakai WR3 juga jadi kita bakal permak abis nih guys dan kita akan lihat nih situasi di Extreme ada double R6 guys disini R6 warna putih velgnya blue ya ini biru terus ada motornya Om Cimon juga disitu ada Versys juga dan ini proses pemasangan baru PNP ya bang ya iya dong PNP dan ini kalau gue boleh tahu nih bang kelebihannya menurut lo untuk gear ini ini seperti apa dibandingkan gear ori lah ibarat gear ori mungkin ini lebih ke fashion juga Om ya fashion ya tampilan tampilan oke udah pasti terus bahannya juga bagus ini dia CNC ya kalau salah ya dia CNC terus tahannya bagus ini mantap oke Om thank you Om ya terus kita lihat lagi disini ada apa aja nih motornya ada ZX25 ZX terus motornya Daniel by the way udah kelar gimana pak motor lu pak? oh disini ya jadi Bapak Daniel ganti apa aja hari ini? hanya Regina Chain saja Regina Chain hari ini abis ini katanya agendanya ada lagi ya pak ya? iya betul pak mohon maaf nih pak harus buru-buru harus buru-buru guys disini juga ZX6R 2024 ada Ninja Fi juga dan berbagai macam lainnya ada ZX6R 2024 iya ini ada ZX6R tahun berapa nih nih? enggak enggak 6R nya tahun berapa ya? 2003 atau 2004 wih 2003 ini apa yang udah dimodif disini nih? apa dia masih proses apa gimana pak? kemarin abis upgrade pengereman sih upgrade pengereman oh iya udah pake WR3 juga ya? iya gila cakep guys terus disini juga gak cuma motor sport atau adventure tapi disini juga ada GS ada GS ada 2 tak wah ini cakep sih guys under guys vintage nya dapet warna merahnya dapet by Xtreme motor sport gila oke guys nanti kita bakal lanjut lagi pas udah selesai pemasangan kira-kira seperti apa ciao! oke guys jadi sekarang kita sudah hampir di penghujung modif dan di depan gue ternyata ada motornya si Akang MV ya yang habis di treatment juga nih di Xtreme ya motor sport jadi disini dia juga habis katanya repaint body warna biru ternyata konsepnya tuh perpaduan warna merah biru sama carbon lah ini forge ya dan ini cakep lah menurut gue disini kita juga udah sampai hampir di detik-detik selesai nih gimana mas? perpaduan warnanya oke ya? mantap! jadi ada pro guard dari WR3 kita pakenya yang warna ujungnya red anodized ya? iya betul terus levernya ini kita warna hitam tadi awal pake warna silver tapi kayaknya terlalu rame ya kalo silvernya nyala banget sih nyala banget terus kemudian jadi lebih bagus wah ini sih tabung minyak rem kita juga udah pake WR3 tadinya kita juga pake yang ori ya warna hitam tapi kayaknya agak ngantuk ya kalo hitam ya akhirnya udah ganti warna red anodized terus kemudian ini nih tutup bagian bak mesin warna silver sendiri tadinya gue pengen warna merah tapi kayaknya abis atau gimana semoga sih masih ada terus ya ini kurang lebih fitmentnya setelah kita mau dipis-tipis di Xtreme pake WR3 dan disini kalo kalian bisa liat sudah official ya ada stiker Xtreme Motorsport sama WR3 anjay dengan single seat 2 ini tampak sampingnya kiri belakangnya juga udah pake dari Xtreme warna silver anodized sama bautnya warna hitam wah cakep guys oke nanti kita bakal lanjut lagi by the way sisa 3% nih jadi nanti kita bakal ee kasih impresi setelah oke guys akhirnya finally Jasmine sudah dimodif tipis-tipis terus di Xtreme menggunakan lokal produk WR3 nah kira-kira apa aja nih yang udah terpasang langsung aja nih guys kita liat ya yang paling keliatan menurut gue dari sektor bagian depan dulu nih pro guard gue percayakan sama WR3 materialnya ini bener-bener kokoh banget ujungnya gue pake red anodized warna merah terus kemudian ee di bagian tabung minyak rem ini udah ada dudukan tambahan dari WR3 3 terus kemudian tutupnya juga gue ganti warna red anodized terus karena Brembo gue tadinya botak ya sekarang udah ada tambahan ya ini logo Italy-nya bendera Italy sama karet bagian depannya jadi di Xtreme tuh available juga guys untuk stickernya terus gak cuman bagian kanan bagian kirinya juga ada tambahan ee pro guard ya dari WR3 sama depannya warna red anodized sentuhannya terus overall gak terlalu banyak sih sebenernya ee kita tipis-tipis aja terus di sini pengen gue kasih lihat ke kalian ini dia ee tutup ya tutup ee mesin ini gue pake red anodized awalnya pake silver tapi kayaknya keramean ya kalo silver ya bang iya jadi kita percayakan warna merah aja terus nih terakhir kita ganti apa nih jalupedok on jalupedok nah karena jadi gini karena gue belakang armnya ada karbon jadi dia kan agak sedikit lebih tebel makanya harus ada tambahan apa tadi bosing jadi tambahan bosing untuk membuat pedoknya presisi dan tanpa ngelukain si karbonnya guys wah dan disini guys tim ekstrim juga sudah menyiapkan untuk mengkontenkan si jasmine kira-kira seperti apa mas gimana gaspol gila guys nanti ditunggu aja jangan lupa pantauin terus instagramnya ekstrim karena si jasmine bakal masuk nih di ekstrim kira-kira postingannya dan by the way motor 6R 2012 memang populasinya kan udah jarang jadi ini memang freshman lagi konten buat ekstrim dan gue lagi dan kurang lebih seperti ini prosesnya dikit lagi kita mau ini konten buat apa nih om? berarti om? buat reels buat reels ya untuk kemasangan tipis-tipis di jasmine dan terakhir nih guys ya terakhir dari gue 2024 gue pengen cat velg kalau menurut kalian lebih baik warna apa? warna yang kalem tapi sangar warna hitam atau gunmetal atau gue main warna yang lebih rame lagi seperti merah atau biru coba komen di kolom bawah guys ciao oke guys balik lagi setelah modif pemandangan balik buset the friction dengan amunisi amunisi kena alpot kiri buset ini kopling motor kopling tangan megang kena alpot kanan megang rem buset totalitas tanpa batas banget pak kita kiri dulu guys oke overall kita sudah balik mau menuju rumah setelah dari extreme motor sport ya modifnya menurut gue bukan modif yang jebret-jebret enggak tipis-tipis aja guys tetap support local product dan kalau gue lihat nih kalau kalian lihat ya dari dashboard pro guardnya ajib sih bener-bener proporsional look ya menurut gue ya terus dia ujungnya tuh tipis gitu guys maksudnya enggak panjang kayak beberapa tipe program pada umumnya dia tipis terus materialnya itemnya oke sih terus ini dong tabung minyak rem gue udah WR3 juga red anodice ganteng terus kalau kalian bisa lihat di dashboard cuman itu aja sih yang kelihatan sisanya tidak terlihat karena di belakang oke guys mungkin vlognya sampai sini dulu semoga kalian suka konten modifikasi gue kali ini thank you banget yang udah nonton sampai abis tim gercep tim support bang fadelski gue sangat appreciate thank you so much i'll see you next video jangan lupa di subscribe kapan kita menuju 100 ribu subscriber who knows oke guys i'll see you next video ciao